Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dero Soto Motif seorang saudaraku pada kesempatan ini saya ingin mereview satu unit mobil yang tentunya masih sangat bagus sekali harganya pun insyaallah menjadi bahan kompetitif buat seorang saudara yang barangkali membutuhkan mobil sedan berkualitas harganya pun murah Hai baik kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Suzuki Cias tahun 2015 bodi yang disuguhkan desain garis tegas yang membujur dari sisi depan hingga ke bagian belakang ditambah lagi pesona mewah yang terasa dari ornamen rum di depan hal senada juga ditemui dari desain band pelek yang elegan yang disematkan pada ban berukuran 195 ring 16 per 55 bandnya masih sangat tebal dari blister untuk eksterior samping dan juga untuk eksterior belakang eksterior belakang tak lepas dari aura mewah dengan lampu berukuran besar yang menyeruak hingga kasih samping bodinya menyampaikan nelegannya untuk bodi-bodi pun masih sangat bagus sekali mulus tidak bakas eksiden maupun banjir kalau dilihat sekilas seperti Toyota Altis ya tapi untuk segmennya di Honda City baik untuk interior kita cek ke dalam untuk di dashboard sangat tertata dengan rapi dengan desain minimalis namun sporty di sisi tengah dikemas panel audio nah ini dia panel audio berlampu oranye serta fitur air conditioner AC di bagian bawahnya dan mobil ini sudah start engine bottom Suzuki Cias dan disetirpun performanya masih desain yang sangat terlihat cukup minimalis dan elegan dengan dengan desain berpalang tiga serta tombol praktis layak switch audio dirasa mampu memberikan kenyamanan buat kalian semua untuk kursi aura mewah yang minimalis serta terasa banget tentel di luok di ruang kabin kursinya sudah dilengkapi balutan material kulit berkualitas wheelbase nya di angka 2,650 mm ini memberikan ruang kaki yang lapang luas banget pada mobil sedan berkapasitas lima penumpang gimana udah-udah lu kurusan lor Iya terus gimana dan untuk di bagasi dibawahnya terdapat ban cadangan serta toolkit mobilnya aman ya enggak bekas banjir dan enggak bekas nabrak oke baik lagi di bengkel kilometer sekitar 29.000 ya saudara service record terdapat buku service Insyaallah mobilnya rekomendasi banget ya untuk door trimnya rapi bagus elegan dipadu dengan puten color black glossy segaris menambah kesan elegan pengaturan sudah electric mirror dan reflektable power window lock dan power autos di tempat sisi untuk ke folder cukup banyak ya direngkapi dengan power outlet dan soket USB rekomendasi fix standar buku service tersedia ini plat A nya plat A daerah Kabupaten Tangerang pajaknya Jepun masih sangat panjang 3 juta 200 per tahunnya untuk pengaturan AC maupun interiornya sangat bagus sekali ya kesannya elegan banget head unit di tengah di atas side unit terdapat belaborasi yang cukup besar menambah kesejukan dan kenyamanan buat pengembudi dan penumpang untuk kilometernya pun masih sangat rendah kilometernya di 29.000 di sini spacer dilengkapi dengan vanity mirror di kedua sisinya kaca spion belakang sudah ada in a few dan juga sabuk pengamannya sudah dan juga untuk di setir edik interior kemudian 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 terdapat hand rest ya hand rest nya fix nah seperti ini terdapat rak penyimpanan terbuka cukup bagus terbuka di bagasi jadi interior belakang mesinnya 1500cc ya dan ini mobilnya backup hanya 300 unit dikeluarkan oleh sosok Indomobil mobilnya bagus ya tidak ada yang rembes mesin semua masih sangat kering tidak ada bekas banjir ataupun eksiden di tulang-tulang kap mesin pun masih sangat aman sekali apron maupun bullhead masih asli original bawaan dari pabrik susuki cias tahun 2015 mobil ini saya jual 120 juta nego sampai deal sampai jadi sos darah insya Allah mobil ini bisa menjadi bahan pertimbangan maupun rekomendasi buat sos darah semua yang akan membeli kendaraan untuk kredit bisa langsung menghubungi saya atau Fainan diğerWhy ketika terlihat oke baik ya kalau barangkali ada yang berminat bisa langsung menghubungi saya mumpung mobilnya masih sangat ready mobil yang kemarin kami vlog sudah terjual habis ya tidak ada stok lagi baik saudaraku apabila ada salah-salah kata maupun kesalahan baik penyampaian maupun penampilan mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi saya tutup ya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera sukses selalu